Hai hai lor kali ini aku seperti yang ada di tambahin ataupun di sub judul kali ini aku mau sharing ini dia nih untuk cara membuat candil dari talas atau kolak biji selak dari talas untuk resep selengkapnya yuk simak terus channelnya cekido ini dia nih aku punya talas yang udah jadi rebus atau dikukus sebanyak satu piling aku tambahkan untuk lima sendok makan tepung tapioca atau tepung salgu ini aku juga akan tambahkan nanti garam sebanyak setengah sendok teh dan langsung kita tumbuk 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 atau ulek atau rendos kalau kata orang Sunda nama sampai halus sampai tidak ada yang mengumpal dan bisa kalis dan dapat diuleni dan dibentuk-bentuk ini dia nih ini aku mau pakai tangan aja karena tangan aku udah bersih kinclong dan langsung aja uleni sebentar aja dan ini dia nih udah dapat kita cetak dan bentuk-bentuk langsung aja kita ambil untuk adonan sedikit aja kita geleng-gelengkan kita bentuk-bentuk cetak bulat sempurna seperti biji salak untuk ukurannya mau besar mau kecil mau sedang itu terserah kalian optimalkan aja ini seperti biji salak pada umumnya ukurannya ya and the way that way terima kasih buat dulur-dulur yang udah bergabung udah subscribe like dan komentarnya dan bagi anda yang belum subscribe like dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe like dan komentarnya aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya sambil kita cetak-cetakin yuk yang belum subscribe like dan komentarnya sekarang juga ini kita cetak-cetakin bentuk-bentuk semuanya sampai adonannya habis untuk dari biji salak dari telas ini warnanya lebih putih karena ini bukan nggak ada campuran dari bolet ataupun ubi jalar yang kuning itu ya dan kalau kalian mau pakai pewarna kalian boleh aja tapi ini aku originalnya original dari biji salak talas ini udah ya udah terakhir dicetak-cetakin langsung kita akan ke proses selanjutnya Oke kita sediakan air putih air bening sebanyak kira-kira empat gelas ya atau lima gelas juga nggak masalah ini kita masukkan juga aku pakai satu gandu setengah aja untuk gula merah kita larutkan dan aku akan masukkan untuk dua sendok makan untuk gula pasir aku masukkan juga untuk panili ya sedikit aja dan juga garam dicampur sedikit aja kalau kalian mau pakai daun pandan juga nggak masalah ya karena aku udah pakai panili jadi udah cukup pakai gula panili aja ini kita masukkan untuk si biji salaknya kita rebus sampai mengapungnya untuk dulu-dulu ini untuk biji salak dari telas ini pembuatannya seperti pembuatan biji salak dari singkong pada umumnya direbut di gula merah ya dicetak juga sama bulat-bulat cuma bedanya itu pakai talas dan juga rasanya itu bener-bener ini aku rekomendasi banget ini pertama kali tapi aku pastikan ini enak nah ini udah kita mulai mengapung ya kalau udah mengapung dan cukup mengembang seperti ini ya Oke diaduk-aduk ya jangan lupa biar matanya merata dan ini aku akan tambahkan untuk talas yang asli yang udah di rebus atau di kukus ya ini untuk kolak biji salak talasnya pakai talas asli juga aku dan kita akan masukkan juga untuk santan cair ini ini aku masukkan langsung ya seperti pembuatan kolak atau biji salak padu umumnya ini aku pakai santan sasa mau pakai kara juga gak masalah untuk ini aku pakai satu wadah ya untuk santan kental instan ini kita aduk-aduk gausah lama-lama kita matikan kompor dan ini udah jadi ya ini dia nih udah jadi dan kita bisa sajikan ya untuk duduk di rumah ini dia nih udah jadi aku kemengkokin dan aku tambahkan lagi untuk santan santan kentalnya lagi biar tambah enak gurih creamy nikmat banget dan ini dia udah jadi untuk kolak candil atau kolak biji salak dari talas langsung dapat disajikan hangat-hangat seperti ini ya ini bener-bener pasti creamy banget enak banget dan kita cobain ya kita aduk bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim enak bener gurih ini untuk rasanya manis legit gurih creamy dan juga untuk si candilnya itu biji salaknya itu bener-bener lebih enak daripada biji salak dari singkong bener-bener rasa teksturnya itu kalian harus coba langsung pokoknya di rumah ya oke wilujeng ngedamel wilujeng ngarawasan pokona selamat mencoba oke see you next time bye bye assalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol